oke guys ya balik lagi dengan gue yoomel di channel yoomelsa180 pada video kali ini tuh gue bakal nerutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request bang tolong buatin atau cariin tekstur glowing or ya jadi ya kayaknya itu or ornya tuh nge-glowing ya jadi kayak ber berkilau gitu atau bercaya gitu ya ornya jadi disini gue lumayan susah sih buat nemuinnya jadi tekstur tekstur itu tuh udah udah lama nggak di-update gitu jadi belum ada keluaran baru buat render Dragon nah disini gue udah nemu yang buat render Dragon tapi ya nanti deh kita lihat ya bareng-bareng eh jadi nanti kita buat bareng-bareng eh kita lihat bareng-bareng ya kayak gimana glowing or ya tekstura gitu ya jadi udah temuin buat render Dragon jadi gue nyari-nyari itu pada buat versi 1.18 ke bawah apa jadi belum ada render Dragon kan disitu jadi kita pada pakai mcpe 1.20 kan 20s 19 ke atas lah gitu ya yang udah render Dragon gitu jadi gue nemunya sulit tapi gue udah temuin ini yang udah buat render Dragon ya jadi dia juga request sama ini ya tutorial buat pasangnya sebenarnya pasangnya gampang eh apa nanti gua buatin juga video khusus buat pasang-pasang segala macem ya jadi gitu jadi ini gue langsung aja ke jahat shipper ya buat masangnya gitu Oke guys ya ini gue udah ada di jahat shipper kalau yang kalian belum punya jahat shipper bisa kalian download langsung di Playstore itu gratis ya bisa kalian cari di Playstore lagi saya namanya jahat shipper jadi ini gue udah ada di jahat shipper dan ya ya kalian download aja langsung si tekstura yang glowing ini glowing or di pin komentar ya kalau kalian udah download ya kalian ke jahat shipper aja gitu pasang langsung pasang gitu ya jadi gue tadi download pakai gue downloadnya pakai user download jadi ada di user download ya folder tekstura nah ini udah gue pisahin di mcpe gue udah bikin folder baru terus disini guys nah ini namanya ya jadi glowing or 1.20 zip jadi ini yang kalian download nanti yaitu ini yang kalian download di pin komentar ya nanti folder berbentuk kayak gini gue pisahin deh ya gue potong dulu keluar biar gampang kesini gue udah bikin buat khusus folder tutorial gitu ya jadi disini tuh di folder ini cukup ada sih ini sih ada si di tekstur gua ya biarin aja kita fokus ke ini aja ya glowing or ya Nah ini kalian yang ini bakal kalian download dan folder kayak gini nanti ya Nah ini kalian lihat aja kalian klik glowing or ya kalian klik terus kalian lihat nah kan ada dua folder tuh ya rayon glowing or addon mcpe beaver pack 1.19 mcpec nah ini kalian pilih aja keduanya dengan apa ya sebentar nih gue keluar dulu nah ini kalian klik kalian lihat terus ada dua folder karena kalian pencet ini checklist dua ini nah terus kalian klik aja dua-duanya lulus masuk checklist terus kalian potong aja ke luar kalian potong eh salin salin ya cuma bisa salin kalian salin di luar sini aja nah sip nih jadi ada dua situ nah ini karena ini formatnya mcpec kalian bisa langsung kok kalian bisa langsung klik ini sebentar nah kalian klik folder lalu kalian klik ini dan ada minicraft disitu nah kalau mencet klik minicraft terus hanya sekali ya Nah itu udah otomatis masuk ke mcpe dan itu terpasang langsungnya otomatis tapi gua nggak pakai cara itu karena cara itu sering banget dipakai banyak orang kegampangannya jadi buat kalian yang belum tahu cara lainnya itu karena informasi mcpec dua-duanya sama ya cara pasangnya tadi kalian klik terus kalian pencet ini dan ada minicraft pencet hanya banyak sekali yaitu dibawa ke minicraft dan teksturnya tuh udah kepasang otomatis ya gitu ya Nah ini kan mcpec kayak gitu tadi nah ini bakal gue ubah ke zip tuba nama jadi zip ya jangan mcpec kalian ubah aja jadi zip Oke terus satu lagi kalian ubah jadi zip ya Oke ini udah gue ubah ya dua-duanya dari tadinya mcpec sekarang udah jadi zip dan kalau kayak gini kalian pilih aja kayak tadi checklist dua yang di sini terus klik dua-duanya terus kalian checklist selalu kalian potong aja kalian potong ini ada ya potong terus kalian ke Android terus ke data terus cari Komojang ya cari Komojang dibawa dia adanya nah ini komojang Minecraft pe klik files game komojang terus ke respect dulu nah kalian tempel aja disini ya karena gua belum pasangnya buat khusus aja ini sebenarnya udah pasang cuma gua hapus lagi buat sekalian aja gitu ngetutorialin kalian gitu ya jadi disini bakal gue tempel lagi sip kalian tempel nah ini udah udah kelar terus kalian cari disini kan tadi ada bevokex sama respect nah ini bevokex seharusnya ditaruh sini kan kalian potong aja lagi kalian potong lalu kalian keluar sini lalu kalian masuk ke bevokex nasib tempel disini udah kelar gitu aja guys jadi enggak enggak terlalu ribet ya kalian kalau mau lebih simpel lagi cara yang tadi ya yang yang Minecraft hanya sekali nanti dibawa ke minicraft langsung dan itu otomatis pasang nah itu itu cara paling gampang tapi gua jarang pakai cara itu karena gua males ya kalau langsung ke minicraft tuh kayak yang kayak takutnya nanti HP HP yang nggak kuat tuh bakal nge-crash gitu jadikan dia eh dari jahat shipper masa langsung ke minicraft ngejalanin gitu jadikan harus tutup aplikasi dulu gitu kan bisa gitu buat tutup nih gua bakal masuk ke MCP nya guys oke gua udah udah ada di MCP nya tadi udah kita pasang ya udah gua kasih juga tutorial pasangnya jadi ya mungkin kedepannya gua bakal bikin video khusus pemasangan segala format mau zip mau MCPEG mau mau 7z bisa ada kan tuh format-format kayak gitu terus rar terus segala macem itu bakal gua kasih tahu ya nanti ya mungkin di next video gitu ya kalau ada yang request juga gitu ya jadi kayak gini aja ini deh dulu jadi tadi udah gue pasang dan gua bakal langsung aja kita bikin word baru ya buat nge-review Eden nya eh dan apa tekstur ya gue di kreatif aja terus experimental nah experimental ini buat tekstur ini kalian butuh aktifin ya Nah kalian aktifin aja oleh dari creator features terus sama custom by em upcoming creators features terus sama mulang features nah empat itu harus aktif ya kecuali beta apis itu nggak usah diaktifin guys jadi tekstur ini butuh experimental sayang banget ya ya padahal lumayan keren sih orang bisa nyala gitu ya jadi kita langsung pasang aja di respect dulu ya kita pasang di sini udah kepasang pasang apa belum kita cek nah ini ya guys ya eh tekstur speknya yaitu rayon glowing or yang tadi kita pasang nah ini by Ryan ya ini jadi buatan Ryan gua kurang tahu di orang mana apakah youtuber apa-apa gua kurang tahu jadi kita langsung pasang aja di sini sama di beberpeknya nah di beberpek udah ada ini ya kayaknya rayon glowing or ada lagi terus kita pasang kita pasang aja gitu ya udah pasang tuh udah aktif terus di respect juga udah aktif jadi langsung aja kita mulai ya Oke gue udah udah ada di gamenya udah di wordnya jadi kita nge-spawn di biome snowman ya jadi iya langkah pertama itu kita langsung aja ambil-ambilin or or ya apakah bener nyala gitu ya gua sebelumnya sih udah cek udah nyoba gitu ya tekstur ini bener-bener nyala tapi ada suatu kekurangan nanti gue jelasin ya kekurangan dari tekstur ini apa ya ini bakal gua ambil-ambilin or ya kita review semua ornya ya di flat juga nih dipselet-dipseletnya bakal gua ini di gravel nggak usah lah gravel bukan or sip udah ya ini semua or udah gua taruh inventory gua jadi segini banyak ya jadi ya karena ini siang ya kita coba cari ini guys kita coba cari enggak usah ya langsung malam aja ya langsung malam aja ya kan ini siang kan kita butuh cahaya dari ore jadi kita langsung aja praktek ini malam hari gitu Oke kita langsung aja tes dari iron or dulu ya jadi kita tes aja langsung kita taruh boom jadi dia kayaknya lagi nih ya udah ya udah work ya jadi kayaknya lagi tuh itu emang kayak sih kayak ini sepantaran torch deh cahayanya jadi sinar cahayanya tuh sepantaran nama torch kayaknya Oh beda ya beda lebih dia lebih kayak apa ya kayak apa ya kayak pixel pixel apa sih namanya disini apa sih namanya gue lupa eh dia tuh sama kayak saya pixel lah kayaknya si ininya nih apa cahayanya kita langsung aja nih coba ya kayak cahaya itu sama kayak si pixel gitu lah pixel yang versi kedua kalau nggak soalnya ini segede gini cahayanya jadi nggak terlalu redup nggak terlalu tinggi gitu nah segini kayaknya nih 3piksel setara sama 3piksel eh sepiksel gitu ya jadi cahaya nggak terlalu terang kayak lava itu tuh nggak nggak terang-terang banget ya jadi iron or tadi udah kita coba tuh ya ini nyala dan coba kita langsung aja ke cek cek cekin aja langsung ke diamond ya ke diamond diamond nyala diamond nyala masih aman terus gold or nyala gold ornya nyala terus redstone redstone ton or redstone nyala ya redstone nyala masih aman lapis lazul nyala kolor kol 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 nggak nyala guys kol nggak nyala guys gua baru tahu ya jadi kalian kol nggak bakal nyala nih guys jadi kol nggak nyala ya jadi ya ini kekurangannya sih ini termasuk dari kekurangan tekstur ini ya kol nggak nyala padahal kol koal tuh paling banyak ya orang kalau di gua gua biasanya di kefk itu banyak dijumpai gitu koal nah ini copper or nyala terus sama emerald or nyala nether squads enggak ya nether quads enggak karena dia di nether mungkin ya gua kurang tahu jadi yang kita nggak nyala yang nggak nyala itu gua bakal pisahin ya ya misalnya disini koal or sama nether or itu bakal gua pisahin disitu ye nih dua ini nggak nyala ya dua ini nggak nyala terus ini bakal gua di flatnya ya di flat ini gravel ngapa ikut di flat di flatnya apa sih gue ngomong di flat di flat di flatnya ini bakal kita ini encien debris di flat gold or gold or gitu ya jadi gue susah banget ngomong jadi kita bakal tes aja langsung ya kita ke malem lagi sip udah malem ya jadi kita langsung aja langsung ini koal or ya koal or nggak nyala sama kayak si koal or arslinya ini di flat ya ini semua di flatnya jadi dia ke sama kayak koal or biasa nggak nyala ya Nah ini di flat cover or or nyala deh tetap nyala terus nether gold or nggak nyala karena di nether mungkin encien debris nggak nyala karena di nether mungkin terus sama di flat iron or ini nyala sama kayak or or iron yang yang biasa ya Nah ini gua di flat gold or ini nyala eh di flat eh demon or ini nyala guys jadi lapis nyala redstone nyala redstone nyala ya tapi harus dikasih satu blok lagi gitu Kenapa ya itu itu sesuatu suatu kekurangan kah kurang tahu ya jadi harus ditaruh satu blok lagi gitu ya jadi harus nyala gitu ya biar nyala tuh harus satu blok lagi gitu ditaruh di sampingnya kalau enggak disininya gitu lah kagak tuh ya tuh Emang harus di sampingnya kayaknya kadang nyala kadangkala gitu jadi itu suatu kekurangannya kayaknya ya ya kita habis ini kan kita udah cek ya ini semua di flat emerald doang nih sama di flat di flat diamond tadi udah belum sih Oh di flat diamond udah ya tadi ya nyala ya tuh ya di setemen nyala eh jadi tugas kita habis ini adalah kita ke siang dulu dan habis itu kita nyari goa guys kita lihat or yang digua itu nyala apa kagak ya kita lihat ya gue sambil jelasin ya gue sambil jelasin suatu kekurangan yang gue temuin di Eden ini gitu eh bukan Eden apa tekstur ini gitu ya jadi ini suatu kekurangan yang gue temuin gua coba pas gue nyoba sebelumnya gitu ya sebelum record jadi ini gue udah nemu gua gede banget ya jadi kurang tahu ini hoki aja gue nemu gua pas record gitu ya segede ini padahal gue bikin word baru gitu jadi disini bisa kalian lihat ya bisa kalian lihat sendiri jadi ada orang nyala apa enggak tuh kalian lihat tuh tadi kan udah kita praktekin Tia walaupun iron-ironnya pasti adalah segede gini masuk kegada iron terus sama apa lapis lazul udah ketinggian segini seharusnya ada dia nyala terus sama redstone juga kan banyak tuh eh biasanya nyala gitu ya nah ini bisa kalian lihat sendiri ini gelap banget ya kegada yang nyala nih gua bakal samperin itu yang nyala-nyala ya ini yang nyala-nyala tuh cuma beginian guys nyala-nyala tuh cuman beginian gitu apa sih namanya itu gue lupa coba gue klik ya glow licen gitu ya jadi cuma dia doang gitu nyala paling sama lava gitu sama cahaya dari atas gitu ya menjadi kayak gitulah nggak ada yang nyala ini yang nyala-nyala tuh glow licen semua ini glow licen nih tuh gelap banget ini terus ini juga glow licen nih tuh ya Nah itu tuh nggak ada nyala nah ini kekurangannya jadi kalian tuh kayak lo mining tuh sama aja bohong gitu jadi kayaknya ini tekstur ini tuh cuma buat apa ya pajangan or gitu di survival gitu jadi orang nyala gitu jadi di lampu nggak masuk akal sih maksud gua nggak nggak cocok banget or itu jadi lampu ya walaupun nyala gitu ya menurut gue ini ya emang teksturnya tuh bagus ya orang nyala cuma disini enggak berfungsi nih di gua ya jadi di survival ini di gua aja nggak nyala gitu nah itu kekurangan yang gue temuin jadi orangnya nyala nah gimana cara nyalanya menemuin solusinya jadi ya kalian harus pegang aja misalnya kalian mau nyalain or apa nih di gua ini misal gua gua disini or air aja ya or airan gua bakal ambil or airan tadi mana ini ya iron ore nih bakal gua ambil dan gua bakal pegang nasibnya gua bakal pegang dan gua bakal menjelajah disini guys gua bakal menjelajah dulu ya kita cari dulu Oh ini udah masuk deepslate ya jadi tadi gua salah megang jadi kalian harus megang gold ore nah disini gua udah megang iron ore nah ini si deepslate nya nggak nyala ya tadi kan kita udah tes di atas pas malem-malem ini nyala deepslate ora deepslate iron ore nyala nah ini kagak restonnya juga kagak tuh nah ini enggak nyala gara-gara lava jadi enggak ada nyala-nyala sama sekali tuh nih gua taruh ini nyala tuh nyala tuh ya seharusnya nyalanya sama kayak si ini gitu jadi disini kagak dan cara nyalanya kan airnya gua bakal gua pengennya si airan ini nyala jadi kalian harus pegang si deepslate airan tersebut juga nih sip ya tuh udah gua pasang itu nyala ya jadi aneh gitu itu kekurangan yang gua temuin di gua coba sebelumnya gitu jadi tadi pas gua udah pegang ke ini nih gua pegang ke ini ini gua hancurin itu tetap nyala sih Emang tetap nyala cuma kalau kalian tinggal mungkin yaitu bakal apa ya namanya bakal mati lagi gitu coba ya Oh enggak Oh enggak sampai selamanya mungkin ya sampai selamanya coba ya kita cari lagi or-or yang ada di tebing-tebing mungkin ada di tembok tembok gitu ya bakal gue cari eh oke nah disini gua nemu gold or gold deepslate gold or ya di sini enggak nyala sama sekali enggak berfungsi sama sekali tapi tadi kita coba itu berfungsi ya jadi cara nyalanya itu ya udah kalian pegang aja deepslate gold or disini gua bakal cari tadi mana ya nah ini nah itu udah otomatis nyala ya jadi udah gue pegang dia nyala gitu tadi sebelumnya kagak nah jadi kesimpulannya kalian kalau mau mining dan nemuin or nyala biar gampang banget nemuin or-or nya itu kalian harus punya pegangan masing-masing satu or ya misalnya satu deepslate or diamond kalau kalian pengen pengen nemu diamond yang nyala di gua gitu nah terus kalian kalau pengen nyari iron ya pegang aja satu iron or gitu atau iron deepslate or gitu itu otomatis di itu otomatis nyala ya di gua-gua kalian yang telusurin gitu ya kayak tadi aja gitu nah jadi itu kekurangannya di sini kalau nggak nyala ya jadi itu aja kita udah nge-review semua ya jadi segala kekurangannya udah gue jelasin di sini gua apa aja kekurangan yang gue temuin gitu ya ya jadi kita udah in aja dulu video kali ini ya kita udah bahas segala kekurangan sama kelebihan tekstur ini gitu ya jadi tapi lumayan keren sini teksturnya jadi kayak aurora itu nyala tapi kalau nggak ada kekurangannya aja ini ini mantep banget sih tapi menurut gua ini kalau kalian pengen download aja itu ada di comment pin komentar gitu bisa kalian download dan ya terima kasih buat kemarin yang udah ada yang udah request eh tolong cariin tekstur or yang nyala terus sama cara pasangnya gitu ya jadi gua pamit dulu sampai jumpa di next video thanks for watching daaaaghh